Halo teman-teman kali ini saya membahas tentang cara install update dan upgrade aplikasi di Ubuntu. Install aplikasi di Ubuntu itu bisa berbasis grafis GUI atau CLI command line perintah. Kenapa tutorial yang ada di internet itu kebanyakan tutorial installnya memakai command line. Karena kalau pakai GUI itu akan berbeda-beda. Semua keluarga Ubuntu tapi ada berbeda desktop. Beda desktop berarti GUI nya beda-beda juga. Tapi kalau pakai command line perintahnya tetap sama. Jadi makanya banyak yang memasang tutorial itu pakai command line. Jadi apapun distro Ubuntu family nya, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu atau yang lain. Itu tetap sama perintahnya. Namun di sini akan saya perlihatkan kedua-duanya. Pakai GUI seperti apa dan pakai CLI seperti apa. Aplikasi di Ubuntu itu kalau kita install itu dia download dulu. Dia downloadnya dari repository namanya atau gudang aplikasi. Itu kita bisa cek di software and update. ini secara visualnya. Ini akan download dari server utama. Kemudian ini kita bisa ganti ke mirror server terdekat. Biasanya ada yang milih Indonesia kalau mau lebih dekat jaringannya. mirrornya. Ini mirror-mirror yang tersedia di Indonesia. Saya sendiri tetap pakai yang main server nggak terlalu masalah juga dengan internet. Sementara ini adalah repository-repository tambahan. untuk update-nya kita bisa cari software updater. Ini kita klik. Oke, saya pakai ini ya. Kalau agak kesulitan mencari ini saya pakai aplikasi lain untuk search aplikasi. Defaultnya Ubuntu itu klik show application. Cari software update. sampai nanti kebingungan mencari fitur yang sama. Nah ini ngecek sebenarnya. Apakah di server ada versi lebih baru dibandingkan dengan software-software yang sudah terinstall. Sama lah kalau di Android buka playstore ada minta update kan. Kayak gitu. Ini terdeteksi ada banyak paket yang harus diminta di update. Totalnya yang akan di download itu 133 MB. Kalau mau di jalankan tinggal klik install now. Nah itu update ya. Untuk install aplikasinya. Itu namanya Ubuntu software. Kita bisa cari. Ini seperti playstore-nya lah di Ubuntu. Ada berdasarkan kategori. Nah ini salah satu alasan biasanya tidak menggunakan GUI kadang lama kan. Jadi kita cari aplikasinya mau butuh aplikasi cari dulu di repository resmi. Tidak perlu browsing sana sini untuk buka website-website resmi aplikasi. Kemudian download install langsung dari sini. Tinggal pilih salah satunya misalnya mau install ini audio. Klik install. Dia akan download dan install. Cuma kalau versi GUI ini ada preview-preview aplikasinya kita bisa lihat. Kira-kira seperti itu. Nah bagaimana dengan versi command line. Versi command line. Untuk alamat repository itu file file-nya itu tersimpan di etc.apt.sourcelist. Nah ini alamat-alamat repository. Ini juga sebenarnya ada di sini. Nano source list. Nah ini default-nya. Jadi kalau lihat download aplikasi itu download-nya dari alamat ini. arsif ubuntu.com Ini bionic ini nama kode rilisnya. Ubuntu 18.04 itu bionic. Inilah dia akan download dari sini. Oke. Nah tadi itu yang software updater. Nah itu jalankannya tinggal sudo apt update. Enter. Masukkan password. Ini akan ngecek. Nah ini ada 43 paket yang bisa di upgrade. Kita bisa lihat list-nya. Sudah apt list upgradeable. Nah ini semua paketnya. Kalau mau di upgrade. Sudah apt upgrade. Nah ini detailnya. Apa-apa saja yang akan di download. Yang harus di download 136 MB. Kemudian jawab yes untuk download-nya. Ini bisa di cancel sewaktu-waktu. Kalau masih download. Kita bisa ctrl C. Misalnya lagi di workup. Buru-buru mau pulang. Itu bisa kita cancel. Nanti dilanjut. Kita jalankan ulang. APT upgrade. Nah. Lihat. Yang harus di download. Tersisa 135 MB. Dari 136 MB. Kita lanjut download-nya. Jadi update dan upgrade ini. Biasanya hal yang pertama dilakukan. Setelah install. Terlihat file apa yang di download. Kemudian kecepatan download-nya. Dan kira-kira estimasi waktu. Estimasi waktu download-nya. Tersisa berapa lama lagi. Setelah download selesai. Dilanjut dengan instalasi paket-paket yang telah di download. Proses upgrade sudah selesai. Sekarang kita masuk ke install. Nah. Bagaimana cara mencari aplikasi di command line. Kita pakai. Perintah. APT. Case. Search. Keywordnya. Misalnya. Kita cari. Langsung namanya. VLC. Ada yang berhubungan dengan VLC. Kemudian. Misalnya kita cari. Video. Berhubungan dengan video. Atau video. Video. Coba kita pakai kutip. Video. Editor. Ada. Misalnya saya mau install. Sudah. APT. Install. Nama paketnya. Misalnya. PTV. Nah. Ini yang harus di. Download. 46 MB. Setelah. Install. Yang terpakai di. Dix. 94 MB. Ini saya jawab. Nose aja. Saya cari yang lain. Sudah. APT. Install. VLC. Berapa MB nih. 12 MB. Kita coba install yang ini. Yes. Proses. Install. Instal. 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 Sudah. Sudah selesai. Saya cek. VLC. Sudah ada. VLC. Untuk. Uninstall. Sudah. APT. Remove. Nama paketnya. VLC. Yes. Kadang kita Ada Yang sudah terinstall tapi Belum seluruhnya Contohnya yang dihapus hanya VLC tapi Paket-paket dependensinya Belum terhapus Itu diminta untuk menjalankan APT auto remove untuk menghapus Semua paket yang Tidak terpakai lagi Tidak dibutuhkan lagi Jawab yes Remove nya sudah selesai Perintah APT ini Harus Tidak bisa jalan Bersamaan Misalnya Lagi jalan install APT install Apa tadi ya BTV Dia langsung tidak ya Misalnya yes Jalankan lagi Sudah APT install K3B misalnya Akan error Karena Sedang ada proses yang berjalan Kira-kira seperti itu Itu tidak bisa dijalankan Secara bersamaan Harus Selesai satu baru Jalankan yang lain Bukan hanya install update upgrade Lagi jalan APT itu Tidak bisa Harus Pergantian Oke itu tadi dari repository Nah kadang Software yang di install Tidak ada di Mau di install Tidak ada di repository Atau ada yang ingin install Offline Contoh kasus Disini ada atom editor Untuk install di linux Ada File depnya Untuk berbasis ubuntu Atau debian Itu dot dep Kalau RPM ini Yang memakai Turunan redhead Centos Fedora Itu pakai ini Nah yang kita download Lalu kita install Nah cara installnya Untuk file-file dep itu Ini file-file sudah ada di folder download Sudah Dpkg Minus i File-nya Nyimpannya dimana Download Atom Enter Nah ini dia akan Extract Unpack Process install Installnya Selesai Search Atom Udah ada Atom Nah untuk remove Yang ini Pakai Sudo Dpkg Minus R A Tombol tab Ada Deteksi Atom Enter Saya coba cari lagi Atom Udah Udah terhapus Jadi itu untuk File-file Dot dep Yang bukan berasal dari 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 Pository Gak pakai APT Langsung pakai Dpkg Untuk Manualnya Silahkan baca Manual APT Ini banyak Penjelasannya lengkap Dan manual Dan manual Untuk dpkg Oke Jadi ini Perintah-perintah ini Meskipun pakai Ubuntu Atau variannya Subuntu Lubuntu Linux Lite Atau bahkan Misalnya Debian Linux Min Itu Sama Tetapi Kalau kita Pakai GUI Seperti Buntu Software Center Tadi Buntu Software Itu Akan Berbeda-beda Akan Bingung Jadinya Nanti Makanya Banyak Pakai Command Line Dan Kalau GUI Juga Harus Di Load Visualnya Kalau Spek Rendah Harus Butuh Memory Lagi Kadang Loading Nya Juga Lama Kayak Ini Load Gambar Lagi Makanya Banyak Yang Memilih Pakai Comment Line Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Selamat Mencoba